Mas Baim, maaf sebelum kita lanjut, ini kamera Mas Baim yang mana? Yang sebelah sini, yang sebelah sini. Eh, masuk dulu Mas Baim. Eh, masuk dulu Mas Baim. Nolak, nolak, nolak. Kita pengen tahu juga nih, biar Aina juga nanti belajar banyak. Nah, cari dulu sama Om Baim. Iya, saya. Om Baim, awal Youtube itu tahun berapa sih, Tom? Saya itu tahun berapa ya? 2017 kali ya, tapi gak berhasil. Dulu selama 2-3 kali, abis itu baru ada momen untuk bisa naikin, akhirnya saya lanjut. Nah, kita mau belajar banyaknya dari Om Baim. Cara untuk supaya subscriber banyak, followers banyak, caranya bagaimana? Tergantung pertanyaannya seperti apa? Mendingan langsung ditanyain ke mereka. Apa yang mau ditanyain kalau misalkan saya pribadi. Karena sebenarnya kalau saya bilang, kalau menjadi Youtuber itu menyenangkannya pekerjaan yang kalian suka ya, yang banyak orang nanya itu sebenarnya apa sih yang mau dikedepankan dalam konten. Dan itu pertanyaan yang selalu saya terima ya. Yang sebenarnya kalau boleh saya kasih tau, sebenarnya bukan konten apa yang kalian mau kedepankan. Tapi lebih tepatnya sebenarnya karakter ini ya. Karakter kalian itu yang harus menarik di depan banyak orang. Apa adanya atau gak, jangan dibuat-buat. Lebih ke arah apa adanya kalian. Jadi kalau misalkan kalian mikir konten apa sih yang seharusnya dibuat. Enggak sih. Lebih ke milih-milih dulu. Lakuin aja apa yang mau kalian lakuin ya. Mau sukanya masak, mau sukanya traveling, mau sukanya apa, podcast atau apa. Semuanya lakuin. Beda ya orang yang buat Youtube sekarang sama kalau saya kan lama ya. Jadi kalau saya itu memang buat konten, awalnya buat saya itu ada kayak album, tapi memang ada foto ya. Yang tiba-tiba banyak orang yang nonton. Yang sebenarnya kalau sekarang buat Youtube untuk mendapatkan uang. Memang kalau saya kembalikan. Saya memang awalnya untuk. Jadi album foto tapi berbentuk file yang bisa saya lihat kapan aja. Oh jadi asif sebetulnya. Akhirnya dari hobi ngedokumentasiin. Ternyata berpeluang dari sekarang. Iya. Yang jadinya kalau dibilang orang. Saya itu konten untuk ini. Yang sebenarnya sih tidak tahu. Itu namanya social experience atau gak apa. Jadi terkadang orang terbalik. Tapi kan perseksi orang berbeda-beda. Saya juga gak bisa bilang kayak. Mungkin ada yang suka ada yang gak. Yang penting saya tuh selalu suka siapa yang saya lakuin. Nah. Bicara itu tuh. Saya pengen tahu suka-dukanya di lapangan seperti apa sih. Kadang-kadang kalau ngelihat Om Baim kan. Mungkin ibu-ibu yang gemet nyobit apa gimana. Atau. Pernah gak kejadian di jalanan pas ngambil konten itu. Ada perikutan segala macam. Boleh dong di-share sama kita semuanya. Banyak sih ya. Banyak banget. Ini ada yang saya belakangin maaf ya. Pengen ngelihat katanya. Pengen ngelihat katanya. Pengen ngelihat. Pengen ngelihat om Baim katanya sebelah sini. Gapapa om Baim katanya sebelah sini. Gapapa om Baim katanya sebelah sama aja. Yang disini saya wakil. Kayaknya muak banget ngelihat muka saya. Saya diri aja. Oke. Oke oke. Nah ini. Maaf ya. Dari tadi sih kayaknya salah gitu. Oke. Ternyata. 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 Supaya kita sama-sama mengerti aja ya. Kenapa saya itu mau sukses. Kenapa saya itu mau berhasil. Ya mungkin persepsi kalian juga. Jangan sampai salah. Karena gini. Kita mau menjadi orang baik aja. Kita itu harus sukses. Jadi. Saya berpikiran ketika. Saya datang ke rumah orang gitu ya. Saya tidak tahu orang itu siapa. Ya tiba-tiba pas saya masuk. Saya gak tahu tuh. Rumahnya seperti apa. Anaknya ada berapa. Oh gak setting ya. Bukan setting ya. Jadi siapkan dulu. Kalau ada tip-tip yang sebagian itu kan. Ntar ya Bu. Ibu gini. Ibu jawabnya gini. Kalau ini gak real ya. Ya. Jadi pas saya masuk ke sana. Saya masuk. Saya gak tahu siapa orangnya. Ini siapa. Yang akhirnya ketika. Saya mau bantu. Saya melihat rumahnya itu. Gak layak ya. Jadi. Mocor. Apa. Segala. Eh. Kalau kalian punya rasa. Kemanusiaan yang. Tinggi ya. Gak mungkin. Kalian cuma ngasih uang. Abis itu pulang. Karena disitu ada 9 anak. Yang banyak pangat. Dan dia itu juga pemuluh. Gak mungkin lah. Ketika kalian pulang itu. Kalian bisa. Oh ya. Udah gitu aja. Pasti kalian kepikiran. Kasian. Kalau hujannya. Dia mongsi kemana ini. Yang akhirnya kita anggil langsung. Ya. Saya benar ini rumahnya. Jadi disitu saya tahu. Ketika kalian mau baik. Sama banyak orang juga. Kalian tuh harus sukses. Gak bisa. Gak bisa. Gak. Tapi. Penelitian sukses itu. Kalau sekarang. Ya. Memperkaya diri. Kalau saya bilang itu. Agak salah ya. Kalau. Saya pribadi. Dan misalnya. Saya ngomong seperti ini. Saya mau sukses itu. Sebenarnya. Mau melipat. Perandakan. Pahala. Dalam arti. Ya. Tujuannya. Sudah kerasa. Dan. Percaya. Atau enggak. Semuanya. Sudah. Seperti. Saya aja. Sekarang. Sudah ada. Tama. Yang. Saya mau jadiin. Pusat-pusat. Yang. 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 tapi nanti temuin sesuatu hal yang kalian suka banget karena disitu tidak ada jam kerja sebenarnya oke tepuk tangan sekali lagi buat omba E ini ada pertanyaan sebenarnya pertanyaan ini jadi udah dijawab juga sama omba E tapi nanti ada permintaan dari pihak sekolah omba E nanti bikin games disini oke pertanyaannya om milih main sinetron apa jadi youtuber sekarang? hmm kalau saya itu dan ada motivasi buat teman-teman? kalau saya sebenarnya kalau menjadi aktor itu saya suka banget dan kalau kalian perhatiin juga ya di instagram atau gak apa saya punya sebuah perusahaan saya punya jadi youtuber tapi yang ditulis saya itu disitu adalah aktor jadi karena saya itu sangat suka banget dengan aktor kenapa? karena gak bisa dibilang rasanya ketika kalian action habis tukat itu kalau kalian benar-benar bermain itu rasanya itu gak bisa dibilang saya gak bisa kasih tau kalian bagaimana rasanya tapi ya sepangga itu dan sesenang itu bisa menjadi aktor oh jadi aktor senang, youtuber senang? semuanya senang pokoknya semuanya senang ya yang gak senang itu kalau ditagi sama leasing kan mungkin gak nanti belum pernah punya cicilan om oke sebelum pertanyaan berlanjut ini ada yang minta dibuatan games dulu dari om baim dan yang mau dilibatkan enaknya laki-laki apa perempuan om? atau Aina mau nanya dulu sama om baim mau nanya apa? mau nanya apa? iya kasihan itu ya tadi om baim kan pernah bagi-bagi duit aku bagi duit tuh itu mana-mana lodong pertanyaan-pertanyaan-pertanyaan oke pertanyaannya pertanyaannya apa saya? mau duit berapa? saya mau duit ya sekelasnya ada lah